Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Dalam rangka menyebut bulan Ramadan 1445 Hijriah Madrasah Ibtidaya Jamiatul Kuro menggelar berbagai kegiatan seperti bantuan sosial, pasar murah, dan berbagai lomba yang diikuti para murid, guru, hingga orang tua murid. Kegiatan ini berlangsung di alaman Sekolah Madrasah Ibtidaya Jamiatul Kuro pada Sabtu 9 Maret 2024 pagi. Abdur Rahman Dayani, Kepala Madrasah Ibtidaya Jamiatul Kuro yang diwakili oleh Nurul Hasana, Wakil Kepala Madrasah Ibtidaya Jamiatul Kuro mengatakan kegiatan ini telah digelar selama sepekan dan puncaknya pada hari ini. Hari ini dilakukan kegiatan bantuan sosial, diberikan kepada kaum du'afa, selain itu dilakukan basar makanan murah serta basar pakaian layak pakai. Ini yaitu dalam pangka menyambut bulan suci Ramadan, 14.5 di Jurya. Kami adakan yang pertama dari tanggal 6, 7, 8, yaitu kami mengadakan lomba-lomba anak-anak yaitu lomba sholat berjamaah, lomba takfid, lomba adhan, lomba budu, dan dilanjutkan untuk dua hari pelaksanaan lomba. Hari Jum'at kami laksanakan pembagian hadiah, dan ini adalah hari puncaknya, yaitu pemberian sembako kepada kaum du'afa, dan juga basar makanan murah dan pakaian layak pakai. Kegiatan ini diinisiasi pihak sekolah bersama komite sekolah. Diharapkan dengan kegiatan ini, para murid dapat menumbuhkan kepedulian sosial untuk membantu sesama. Komite, sama komite, dan juga sama guru-guru NIJKI, NIJKI, dan Pak Biban. Makanya, ampernya terlaksana dengan baik acara hari ini. Ditambahkan Nurul Hasanah bahwa Madrasah Ibtidaya Jamiatul Kuro telah berdiri sejak tahun 2016 silap, dan hingga saat ini telah meluluskan ratusan murid. Saat ini, murid Madrasah Ibtidaya Jamiatul Kuro memiliki murid berjumlah 270 orang, terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6. Ibtidaya Jamiatul Kuro ini adalah berdiri pada tahun 2016, itu masih angkatan, masih kelas 1, kelas 1 lagi, dari kelas 1 kelas. Ambililah kami sudah meluluskan angkatan ke-2, dan ini insya Allah angkatan ke-3. Ambililah sekarang murid kami berjumlah 270. 270 itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Para muridnya juga telah berprestasi dengan mengikuti berbagai kegiatan lomba keagamaan seperti kompetisi sains Madrasah. Kompetisi sains Madrasah adalah sebuah ajang berkompetisi dalam bidang sains yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pada tahun ini dikirim 3 orang murid untuk mengikuti lomba tersebut di kota Samarinda. Kami juga bisa bersaing dengan madrasah yang lainnya untuk lomba-lomba keagamaan di luar maupun lomba-lomba KSM dan OSN. Ambililah lomba KSM, kami dari murid kami, 3 orang masuk semifinal di Samarinda. Insya Allah nanti kehidupannya kami terus mengikuti acara lomba-lomba yang membutuhkan kegiatan Madrasah. Demikian Aris, PKTV Muartaga.